Intro Terjawab sudah, inilah 3 sikap politik Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024 3 sikap politik Prabowo Subianto ini disampaikan dalam Rapimnas Partai Gerindra yang dilaksanakan di Bojongkoneng, tepatnya di Padepokan, Garuda, Yaksa milik Prabowo Subianto di Jawa Barat Lalu apa 3 sikap politik Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin akan kita bahas secara tuntas dalam video ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada hari ini teman-teman kita membahas 3 sikap politik Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Jokowi untuk periode 2019-2024 ketepatan teman-teman hari ini adalah rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Gerindra yang dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa di Bojongkoneng Jawa Barat nah teman-teman sikap politik Prabowo ini disampaikan di ruang tertutup di depan kader Partai Gerindra nah 3 sikap politik ini teman-teman yang pertama adalah bahwa Prabowo Subianto telah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia yang terkait dengan ketahanan pangan dan energi kemudian pertahanan dan keamanan yang kuat ini sikap politik Prabowo yang pertama kemudian sikap politik yang kedua dari Prabowo Subianto adalah mempersilahkan Jokowi untuk menggunakan konsep yang telah diberikan selama 5 tahun namun jika Jokowi tidak menggunakan konsep itu maka Prabowo tetap akan membantu pemerintahan Jokowi untuk keutuhan NKRI itu yang kedua kemudian yang ketiga bahwa Prabowo memutuskan untuk terus menjaga kerukunan antar sesama anak bangsa dengan cara menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik antar anak bangsa seperti yang kemarin dicontohkan Prabowo adalah bertemu dengan Jokowi sebagai silaturahmi persahabatan pasca Pilpres 2019 kemudian Prabowo juga bersilaturahmi dengan Megawati itu semua dilakukan Prabowo untuk tetap menjalin komunikasi yang baik kemudian dilanjutkan bertemu dengan ketua P3 dan jajarannya kemudian dilanjutkan bertemu dengan Surya Paloh kemudian sebelumnya bertemu dengan Hendro Briono kemudian kemarin bertemu dengan ketua umum PKB dan jajarannya di kantor DPP PKB kemudian Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan ketua umum Partai Golkar, Erlang Hartarto nah yang menarik teman-teman ketika Prabowo bertemu dengan Erlang Hartarto ada semacam persamaan tentang visi misi Partai Golkar dan Partai Gerindra karena Erlang Hartarto mengatakan bahwa ada kesamaan terutama Gerindra dan Golkar ini punya kesamaan yaitu PG sama-sama PG yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra kemudian punya segi lima lambang di Partai Golkar juga di Partai Gerindra disitu secara simbol ada kesamaan dan tentu kesamaan itu akan diwujudkan di dalam parlemen terkait kerjasama membuat undang-undang yang sifatnya adalah untuk memperbaiki undang-undang yang ada misalkan undang-undang tentang pemilu undang-undang pilkada undang-undang tentang pemilu presiden ini juga perlu kerjasama antara Partai Gerindra dan Partai Golkar itu teman-teman yang dinanti tentang sikap politik Prabowo Subianto tetapi disini lagi-lagi Prabowo belum menyebut apakah secara terus terang akan oposisi atau koalisi di pemerintahan Jokowi Dodo Marofami nah teman-teman kita mencoba untuk membuka berita online terkait rapimnas Partai Gerindra dan sikap Prabowo Subianto disini kita dapatkan ada berita dari detiknews.com ini ada judul yang menarik yaitu disampaikan tertutup ini tiga sikap politik Prabowo Subianto bisa bacakan teman-teman ketum Gerindra Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap politiknya di rapimnas Gerindra ada tiga sikap politik yang disampaikan Prabowo di hadapan para kadernya sikap politik pertama Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan dan energi pertahanan dan keamanan yang kuat kata jurubicara Prabowo Daniel Ansar Simanjuta diselara rapimnas di Komplek Hambalang Bogor, Jabarat pada hari Rabu 16 Oktober 2019 kedua Prabowo mempersilahkan Presiden Jokowi menggunakan konsep tersebut untuk lima tahun ke depan namun bila tidak digunakan kata Daniel Prabowo tetap akan bekerjasama untuk kepentingan NKRI bila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi kami persilahkan baik itu dengan bersamaan dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra yang jelas Pak Prabowo siap bekerjasama untuk kepentingan NKRI ini kata Daniel Ansar Simanjuta kemudian sikap yang ketiga Prabowo mutuskan untuk terus menjaga kelabunan berbangsa dan bernegara caranya dengan terus memelihara silaturahim dan komunikasi dengan semua pihak seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Prabowo sudah memulai berkunjung ke beberapa pimpinan partai politik mulai dari PDI, NASDEM, PKB ini sudah digunjungi dalam rangka tetap untuk menjaga silaturahmi menjaga kerukunan antar partai politik ini merupakan lambang simbol yang baik dari pimpinan untuk bisa dicontoh sampai ke bawah dan ini saya pikir merupakan bagian dari rekonsiliasi nasional yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto kemudian yang ketiga teman-teman sikap Prabowo Subianto adalah Pak Prabowo mutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara bersilaturahmi dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara jadi Pak Prabowo sampaikan tiga sikap politik itu sebagai sikap beliau kata Daniel Ansar Simanjuta sikap politik tersebut disampaikan Prabowo dalam Prabimnas di Gerindra yang digelar secara tertutup awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar dalam Prabimnas tersebut nah itu teman-teman berita dari detik news yang disampaikan bahwa tiga sikap politik Prabowo Subianto nah semua itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara maka Prabowo rela untuk bekerja sama membangun bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik kemudian teman-teman kita juga akan membuka kembali beberapa media online yang sudah kita siapkan ini dari CNBC Indonesia dari CNBC Indonesia teman-teman ada judul yang juga cukup menarik tiga pernyataan sikap politik Prabowo di Rakernas Gerindra jadi Rakernas itu rapat kerja nasional saya bacakan teman-teman ketua Dewan Pembina yang juga ketemu Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap politik dalam rapat pembina nasional di Padepokan, Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2019 kendali demikian tiga poin yang disampaikan Prabowo Subianto tidak ada sikap politik terkait apakah Gerindra tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin sikap politik pertama menurut jubir Prabowo Daniel Ansar Simanjuta adalah Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan energi pertahanan dan keamanan yang kuat ini sama dengan berita di detik teman-teman kemudian sikap politik yang kedua lanjut Daniel bila Jokowi ingin menggunakan konsepsi itu Prabowo persilahkan baik itu bersama-sama dengan Gerindra maupun Prabowo atau tanpa Gerindra dan Prabowo yang jelas Pak Prabowo siap bekerjasama untuk kepentingan NKRI kata Daniel Ansar Simanjuta sikap politik ketiga Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara caranya adalah tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara jadi Pak Prabowo sampaikan tiga sikap politik itu sebagai sikap beliau kata Daniel sikap politik disampaikan Prabowo dalam Rabimnas Gerindra yang diklar tertutup awak media hanya diperbelihkan mengambil gambar sebentar untuk kemudian menunggu di depan padepokan Garuda Yaksa nah itu teman-teman informasi dari media online terkait Rabimnas Partai Gerindra yang diselenggarakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Jawa Barat yang merupakan adalah bagian komunikasi politik terhadap kader Partai Gerindra karena sikap Prabowo ini sebenarnya sudah menjadi wanang Prabowo untuk memutuskan apakah sikapnya nanti adalah oposisi maupun berkoalisi namun dalam pernyataannya Prabowo tidak mengatakan secara jelas tentang oposisi maupun koalisi dan karena Prabowo tidak menggunakan kata oposisi atau koalisi maka sebenarnya Prabowo ini tetap pada posisi yang seperti sekarang artinya belum masuk pada pemerintahan Jokowi tetapi secara politik teman-teman andai kata Jokowi nanti memberikan peluang kepada kader Gerindra untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi saya pikir partai Gerindra akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan itu teman-teman analisa dan persepsi saya jika Jokowi memberikan peluang kepada kader Gerindra untuk masuk dalam kabinet saya pikir Prabowo maupun Gerindra akan menjadi bagian dari koalisi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin nah itu teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait 3 sikap politik Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa